Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Hobbyholic Channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif Nah teman-teman, barang yang saya pegang ini sangat lumrah ada di rumah kita Bahkan rumah kalian teman-teman, ini adalah aneka macam tutup botol bekas Bekas kemasan botol plastik, kemasan air mineral, terus kemasan minuman berasa dan minuman apa saja ya teman-teman Ini memiliki berbagai ukuran, berbagai warna Nah kita akan ambil satu yang putih agak besar ini Akan kita buat menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman Pertama-tama akan kita potong bagian dinding botol ini Kita singkirkan, kita gunting seperti ini Kita ambil di bagian botol yang datar saja Kita gunting, nah bentuknya seperti ini Jadinya teman-teman, kita ambil bagian yang datar ini saja Kemudian agar lebih estetik, agar lebih bagus Ini ada print-printan kode expired dan kode waktu produksi ini kita hilangkan ya teman-teman Bisa kita gosok menggunakan amplas seperti ini, dia mudah sekali dihilangkan Oke, sudah hilang Kalau sudah hilang, selanjutnya kita akan mengambil satu tutup botol lagi Ini tutup botol bekas kemasan air mineral teman-teman Ini akan kita sambung, kita taruh di bagian belakangnya Jadi yang putih ini tadi besar Kemudian yang satu yang kecil itu tutup botol lem mineral teman-teman Kita akan rekatkan kedua tutup botol ini menggunakan lem tembak Agar lebih rapi dan lebih cepat kering ya teman-teman Cukup menggunakan lem tembak ini saja Kita oleskan, mengelilingi pada sil bagian tengah tutup botol yang berwarna putih ini teman-teman Ini ukurannya pas sekali dengan diameter luar dari tutup botol bekas kemasan air mineral ini Lalu kita tempelkan seperti ini Kita tunggu sampai kering Nah setelah lemnya kering teman-teman Kita akan membuat lubang di bagian tengah tutup botol yang putih ini Tutup botol yang besar ini ya teman-teman Ini nanti untuk bagian luarnya Kita buat lubang menggunakan solder panas ini Kita garis, kita buat lubang memanjang seperti ini teman-teman Kira-kira panjang lubangnya itu 1,5 sampai 2 cm Nah lubangnya jadi bentuknya seperti kapsul gini ya teman-teman Pakai solder panas ini enak sekali, cepat sekali membuat lubang seperti ini Bisa kita bentuk juga Tapi hasilnya tetap masih harus kita haluskan menggunakan pisau cutter ini teman-teman Bekas dari lelehan plastik yang kita solder tadi Kita haluskan menggunakan ujung pisau cutter seperti ini teman-teman Lubang yang kita perlukan seperti pada video ini sudah terbentuk Selanjutnya kita ambil satu lagi tutup botol berwarna merah ini Ini tutup botol bekas kemasan air minum fit ya teman-teman Kita akan membentuk garis pola berbentuk menyerupai kunci teman-teman Jadi memang ini akan kita buat kuncinya Tadi lubang itu adalah yang kita buat di botol putih tadi adalah lubang kuncinya teman-teman Sekarang kita buat anak kuncinya Nah kita buat garis pola seperti ini untuk panduan memotongnya Kita tinggal memotong dan membentuknya menggunakan solder panas lagi Oke Kita gunakan panas dari solder ini untuk memotong garis pola di botol tutup botol merah ini ya teman-teman Sambil kita bentuk agar menyerupai anak kunci bentuknya Nah ini ukurannya juga kita sesuaikan dengan lubang yang sudah kita buat di botol putih tadi Oke pelan-pelan kita lanjutkan memotongnya Dan setelah terpotong bentuknya seperti ini Seperti kunci ya teman-teman Lalu akan kita buat lubang di tengahnya Nah ini agar bentuknya benar-benar menyerupai kunci Dan ini nanti agar saat kita simpan itu bisa kita gantungkan teman-teman Kita buat lubang seperti ini Masih menggunakan panas dari solder ini Dan kuncinya sudah berhasil kita buat Ini adalah alat yang kita buat kali ini teman-teman Memanfaatkan tutup botol bekas Kita bisa membuat alat keamanan Ini adalah alat perlindungan terutama untuk anak-anak teman-teman Jadi ini akan kita pasang di colokan listrik seperti ini Nah mencegah agar colokan listrik yang mengandung listrik Tegangan tinggi seperti ini Jangan sampai dijangkau oleh anak-anak ya teman-teman Karena sangat-sangat membahayakan sekali Kita bisa menutupnya menggunakan alat yang kita buat ini tadi teman-teman Nah itu juga bisa melindungi anak-anak kita Dari tersengat tegangan listrik yang sangat tinggi Melalui colokan rumah seperti ini teman-teman Colokan listrik di rumah seperti ini Ini sangat bermanfaat untuk rumah-rumah yang mempunyai colokan model rendah seperti ini Yang jaraknya itu tidak begitu jauh dari lantai ya teman-teman Kalau colokan ini tidak berfungsi Kita bisa menutupnya menggunakan alat yang kita buat dari tutup botol ini tadi Tinggal kita masukkan seperti ini teman-teman Kalian lihat Ini presisi sekali Dia sulit sekali dilepas teman-teman Bahkan dicongkel-congkel dengan jari ini sulit sekali Nah kalau kita ingin menggunakan colokan ini Tinggal kita buka menggunakan kunci merah yang kita buat juga dari tutup botol tadi ya teman-teman Tinggal kita congkel seperti ini Mantap sekali Ketika tidak digunakan bisa kita tutup lagi seperti ini teman-teman Nah ini otomatis akan melindungi anak-anak kita yang sedang bermain Dia tidak sembarangan mengakses atau menyentuh lubang colokan listrik yang sangat berbahaya ini teman-teman Saya coba di colokan listrik yang lain dengan model yang berbeda teman-teman Ini masih bisa masuk dan tetap presisi sekali Dia sulit dikeluarkan kalau hanya menggunakan jari seperti ini teman-teman Dan kalau kita memerlukan colokan ini Tinggal kita lepas Menggunakan kunci yang kita buat dari tutup botol merah ini tadi Nah kuncinya ini pas sekali ukurannya dengan lubang yang kita buat tadi ya teman-teman Cukup mudah Tinggal kita tarik seperti ini saja Mantap sekali Saya rasa setiap rumah yang memiliki colokan listrik seperti ini Ini wajib sekali membuatnya ya teman-teman Apalagi yang mempunyai anak kecil Agar colokan-colokan listrik ini bisa aman dari akses atau jangkauan anak kecil Karena anak kecil itu tidak tahu kalau colokan listrik ini berbahaya ya teman-teman Kita menghindari secara tidak sengaja Anak-anak kecil yang sedang bermain itu bisa tersengat listrik melalui colokan ini teman-teman Alat ini sangat bermanfaat sekali Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah karena bahan-bahannya mudah ditemukan Dan caranya pun sangat gampang untuk dipraktekan teman-teman Jadi tidak perlu beli pelindung colokan listrik seperti ini Cukup kita buat sendiri saja Oke semoga ini bermanfaat Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel HopiHolik Sampai ketemu di konten-konten kreatif selanjutnya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton